Intro Dunia hiburan tanah air kembali dihebohkan dengan penangkapan akibat kasus narkoba. Kini drummer grup band dan juga disjoki berinisial JHA menambah daftar deretan artis Indonesia yang terjerat kasus penyalahgunaan dan kepemilikan narkotika. Penangkapan JHA dibenarkan oleh AKP PCHA-an Polres Metro Jakarta Utara. JHA ditangkap atas dugaan mengkonsumsi narkotika jenis sabu seberat 0,34 gram. Kombes Pol Sujarwoko, Kapolres Metro Jakarta Utara mengatakan JHA ditangkap di Hotel C di kawasan Jakarta Utara. Saat dilakukan penangkapan, JHA bersama satu orang tersangka lainnya yaitu Emya yang merupakan kurir pekerjanya. Pada siang hari ini kita dari Polres Jakarta Utara akan melaksanakan rilis terkait pengungkapan penyalahgunaan narkoba yang melibatkan musisi atau drummer dengan inisial nama JHA yang melakukan kegiatan penyalahgunaan narkoba ini di tengah wabah COVID-19 yang sedang melandang. Di tempat kita pada hari Jumat, tanggal 4 September 2020. Dapat saya jelaskan kepada rekanan sekalian, kejadian ini terjadi pada tanggal 2 September 2020 pukul 14.30 WIB. Lokasinya di Hotel C di daerah Jakarta Utara. Dengan tersangka yang pertama inisial JHA, pekerjaannya drummer atau musisi atau DJ Remixer. Usianya sekitar 45 tahun dan alamatnya di Semper Timur, Jakarta Utara. Kemudian tersangka kedua dengan inisial MY yang berkeran sebagai kurir. Pekerjaannya adalah karyawan swasta, usia diperkirakan umur 44 tahun. Alamatnya sama di Semper juga, Jakarta Utara. Dari hasil pengungkapan tersebut, petugas menyita barang bukti berupa 1 kantong plastik berisi sabu dan 2 unit telpon genggam. Para tersangka dikenakan fasal 114 ayat 1 Subsider, fasal 112 ayat 1 JO, fasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan hukuman pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara, dengan denda paling sedikit 1 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!